Sedara koordinator juru bicara tim SES Prabowo-Sandiaga, Daniel Anzar, menjawab soal kritikan cucu tokoh proklamator Muhammad Hatta yang keberatan cawapres Sandiaga Uno disamakan dengan Bung Hatta. Daniel Anzar menyatakan mereka tidak ingin menyamakan Sandiaga Uno dengan Bung Hatta, namun mereka ingin agar Sandiaga meniru Bung Hatta. Sebelumnya sempat beredar video yang diunggah oleh tim sukses Prabowo-Sandi yang menceritakan tentang kelebihan Sandiaga Uno dan juga Prabowo-Subianto. Itulah kenapa mereka berdua. Bukan kami ingin mempersamakan Bung Hatta dengan Bang Sandi. Itu keliru. Yang betul adalah bagaimana caranya Bang Sandi itu bisa meniru Bung Hatta. Kenapa Bung Hatta? Karena sejak awal Bang Sandi ingin belajar banyak dan meneladani konsepsi dan pemikiran ekonomi Bung Hatta sesuai seperti pemikiran dan konsepsi ekonomi di konstitusi kita yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Video yang diunggah oleh Wakil Sekjen Pan dalam akun Twitternya berisi pujian terhadap sosok Prabowo-Sandiaga. Salah satunya menyamakan sosok Sandiaga dengan toko proklamator Muhammad Hatta. Dan ini mendapat protes dari salah satu cucu Hatta bernama Gustika Yusuf Hatta. Gustika dalam akun Twitternya menyatakan sebagai berikut tidak kenal dengan Hwata, tidak usah mengibaratkan sebagai Bung Hatta. Tidak elok menggunakan nama beliau dalam kurung dan eyang karno demi kepentingan politik. I'm so done. Setiap pilpres nama beliau digadai-gadai. It's getting old. Dengan dia, dan berikut ini adalah bagian dari video yang dipersoalkan oleh cucu Bung Hatta, Gustika Yusuf Hatta. Mereka seperti bagian baru dari model Bung Karno dan Bung Hatta. Pak Prabowo itu seperti kombinasi Bung Karno dan General Sudirma. Sedangkan Bang Sandi, itu adalah bagian baru dari Bung Hatta. Itulah kenapa mereka berdua pantas jadi Presiden dan Wakil Presiden.